Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua tips untuk pemula menghasilkan uang dari tiktok Jadi ini tuh aku bakalan share beberapa tips jadi buat temen-temen yang pengen tahu yang pengen menghasilkan uang dari tiktok Boleh simak video berikut ini jadi jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke tips yang pertama buat temen-temen yang pengen dapet uang nih dari tiktok Kalian harus ubah akun tiktok kalian menjadi akun bisnis atau akun kreator ya Caranya gimana ini kalian lihat ya di atas ada garis 3 ada titik 3 di atas kemudian ke pengaturan dan privacy Setelah muncul kayak gini ada akun ada privacy ada keamanan ada analisis Pokoknya kalau muncul seperti ini masuknya ke akun Kemudian nah disini ada informasi akun ada kata sandi Nah alihkan ke akun pribadi karena aku udah di akun bisnis Jadi disini keterangannya alihkan ke akun pribadi Kalau di klik itu bisa beralih ke akun pribadi ya guys Jadi kalau misalkan nih aku kan sudah di akun bisnis Kalau di klik itu bisa berubah ke akun pribadi Tapi kalau buat temen-temen yang masih akun pribadi itu kalau di klik bisa dialihkan ke akun bisnis Jadi caranya seperti itu ya untuk mengalihkan akun pribadi ke akun bisnis Next lagi buatlah video di bawah 15 detik Jadi guys maksudnya itu kalian harus mempromosikan produk kalian Atau misalkan kalian kayak membuat vite-vite atau video tiktok Durasinya di bawah 15 detik Terserah sih sebenarnya mau 15 detik Mau 20 detik itu sebenarnya bebas Cuman biasanya sih video-video pendek ya guys Kayak misalkan promosi kayak gini Karena aku kebetulan jadi afiliator tiktok Jadi aku mempromosikan produk-produk tiktok Dan ini tuh rata-rata kalau di aku tuh produknya fashion ya guys Rata-rata produk yang aku promosikan tuh baju, celana, dan lain-lain Pokoknya lebih ke arah fashion Next lagi Fokuslah pada satu niche Jangan campur-campur Jadi maksudnya itu fokus pada satu niche Satu niche tuh kayak satu kategori aja loh guys Maksudnya kalau misalkan kalian ada di ranah fashion Itu bisa mempromosikan produk-produk fashion aja gitu Atau misalkan kalian ada di ranahnya nih Peralatan rumah tangga itu boleh kalian nge-share Seputar peralatan rumah tangga Atau misalkan kalian ada di ranah Alat anak Alat peralatan anak maksudnya Kayak ibu dan bayi gitu Itu bisa nge-share Untuk alat-alat yang seperti itu Jadi kalau bisa itu kalian fokus ke satu niche Karena algoritma tiktok Itu mengarahkannya tuh ke satu kategori Satu kategori Kalau misalkan kita searching celana Misalkan itu yang muncul produknya fashion semua Entah itu celana jeans, celana kulot, dan lain-lain Tapi kalau misalkan kita ada di videonya itu random Kayak misalkan ada peralatan rumah tangga Ada make up Kemudian ada fashion Itu algoritmanya bingung guys Jadi kalau misalkan ada orang yang search Tentang algoritma make up Nanti kalian yang muncul misalkan Apa dong yang ketarik sama orang Karena kan algoritma kalian campur-campur Jadi kalau bisa harus satu niche ya Gunakan sounds yang nyambung dengan isi konten Misalnya nih Kalau jualan online kan Biasanya nih pake sounds-sounds yang lagi viral Atau misalkan sounds-sounds yang emang Lagi epi epi dan lain-lain Pokoknya sounds-sounds yang memang lagi menarik Yang lagi hits Pokoknya lah Kalian bisa pake untuk Mengisi konten kalian Next lagi gunakan hashtag yang real fun Dan yang sedang trend Jadi Contoh nih Aku kan kemarin Sampai promosi Kulot ya guys Jadi ini tuh Ada hashtagnya nih Hashtagnya ada Capcut Ada epi epi Ada uniqlo Ada tumbuh dan tangguh Ada flks Jadi ini tuh ya Untuk uniqlo dan tumbuh dan tangguh Itu adalah hashtag yang lagi trend Makanya Langsung aku masukin aja Terus untuk capcut dan epi epi Itu kayak hashtag-hashtag Yang memang sering digunakan aja gitu Makanya aku sering pake hashtag Setiap produk yang aku share Karena memang hashtag tuh Penting banget guys Untuk membantu Video kita lebih ter up Atau video kita tuh lebih Apa ya Bisa Bisa ditonton banyak orang lah gitu ya Jadi membantu untuk Perkembangan Penonton Yang ada di video kita gitu Terus yang selanjutnya Konsisten upload content Tiga kali sehari Buat temen-temen pemula Upload content itu penting banget ya Jadi apalagi kalau pemula Itu butuh banget Kekonsistenan Karena kenapa Karena biasanya itu berhubungannya Sama algoritma juga ya guys Jadi kalau misalkan kita Memang Rajin upload Atau misalkan Kita tuh selalu upload Misalnya dalam sehari tiga kali Atau misalkan dalam sehari Sehari tuh ada aja gitu Kontennya Itu tuh Algoritmanya juga bakalan Mengikuti Arahan Karena kita kan sering upload Jadi kita juga bakalan terbantu Sama si TikToknya itu loh Jadi pengaturan TikToknya Bisa lebih Di up lagi Atau misalkan Bisa lebih bagus lagi Perkembangan dari Akun kita gitu Pokoknya Kekonsistenan Untuk membuat content Itu diperlukan banget Untuk pemula Next lagi Bangun interaksi Dengan audiens Maksudnya gimana nih Untuk bangun interaksi Dengan audiens Jadi Kalau misalkan kita Mempromosikan produk-produk Misalnya nih Sesekali aku kan Ada vite-vite Kayak gini Kemudian Sesekali Ada vite-vite Seperti ini Yang nanti tuh Banyak orang komen Gitu loh Nah jadi Kalau udah diginiin Kan lumayan ya Maksudnya ada interaksi Antara penonton Atau audiens Dengan kita Gitu Pokoknya tuh Bikin interaksi Yang memang Bisa membuat Apa namanya Akun kita Berkembang Kayak gitu Oke semuanya Itu dia Video dari aku Untuk tips-tipsnya Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye